Headline sekitar ini dari Kabupaten Banyuangi terkait dengan adanya penemuan mayat di pantai Teluk Pangpang. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan terbujur kaku di sekitaran Teluk Pangpang, Pantai Larangan Tegal Drimo, Banyuangi, Jawa Timur. Diketahui jika jasad mayat ditemukan dengan kondisi terlentang dan tersangkut jaring di lokasi kejadian. Penemuan jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali diketahui oleh dua orang nelayan yang hendak pulang melaut. Keduanya pun kaget melihat jasad Aditya Fajari, 29 tahun, yang terbujur kaku tersangkut jaring ikan di lokasi kejadian. Sontak saja, penemuan jasad nelayan tersebut langsung membuat kedua saksi panik dan segera melaporkan beriswa itu kepada pemerintah, desa, dan polisi. Menurut keterangan Ahmad Nur Fauzi, tokoh masyarakat setempat menyebut usai ditemukan oleh kedua saksi, jasad pria yang tersangkut jaring ikan tersebut kemudian ditepikan untuk dievakuasi ke Pelabuhan Rakyat Desa Gedung Sari, Tegal Drimo, Banyuangi. Selanjutnya, kedua saksi melaporkan penemuan jasad tersebut kepada warga dan juga pemerintah desa untuk kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga korban pun tak menyangka jika korban meninggal dunia dengan kondisi seperti itu. Bahkan istri korban sempat menangis histeris melihat jasad korban yang dievakuasi menuju ke poskesmas. Kebetulan warga Kedung Asri cuma asalnya Jatirjo menikah dengan warga Kedung Asri ini. Jadi masih baru di Kedung Asri. Melaut kisaran jam 3 sore berangkat, namun kebetulan sendirian berangkatnya dan cuaca tadi malam memang angin sangat besar, angin utara. Menurut keterangan nelayan yang lain memang angin besar sekali. Dan sepertinya baru bisa, karena masih tahu laut itu ya menikah dengan warga setempat, warga Kedung Asri. Melaut kemarin masang jaring rajungan, ditemukan jaring rajungannya juga sudah ditemukan. Kapolsek Tegal Telimo, Ibtu Lita Kurniawan menyebut usai mendapatkan laporan terkait adanya peneman jasad. Jajaran Polsek Tegal Telimo langsung merapat ke lokasi kejadian. Pihaknya juga berkoordinasi dengan tim Inavis Polresa Banyuwangi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui jika kondisi mayat yang ditemukan tersebut meninggal karena tenggelam. Sebab terlihat dari bulut korban yang meluarkan air dan cairan dalam perut akibat baru-baru banyak kemasukan air. Selain itu, tidak ditemukan adanya bekas luka pada anggota tubuh korban akibat hantaman benda tumpul atau tusukan senjata tajam. Pusat dilakukan identifikasi, kemudian jenazah langsung dibawa ke rumah doka untuk dimandikan dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya ditemukannya seseorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Sekiranya 08.00 pada hari Senin 21 November 2022, Kami bersama tim Inafis dari Porosita Banyongi melaksanakan olah TKB dan melaksanakan evakuasi dan tindakan medis yang dilakukan oleh medis dari Bukis Mas, Degadrimo. Ada pun prorogisnya menurut keterangan saksi-aksi bahwa almarhum untuk berangkat mencari ikan di perairan wilayah Degadrimo pada hari Minggu. Dari Banyongi, Jawa Timur, Mamat Hasbi, National TV Melaporka.